Halo guys, welcome back to my youtube channel Bahwa banyak dari kita masih kesulitan untuk membedakan mana cinta dan mana kegilaan belaka Bahwa yang namanya tergila-gila tidak sama dengan jatuh cinta Apa kabar anda? Hari ini saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Hampir setiap hari saya menerima pertanyaan dari mereka yang saat ini sedang dimabuk asmara Mereka menanyakan tentang bagaimana caranya agar orang yang dituju ini bisa lulu hatinya Kalau bisa sampai tergila-gila Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang kemudian membuat saya sadar Bahwa banyak dari kita masih kesulitan untuk membedakan yang mana cinta, yang mana kegilaan belaka Bahwa yang namanya tergila-gila ini tidak sama dengan jatuh cinta Ibaratnya seperti memakan es krim dan buah Es krim memang menggoda rasanya, manis dan membuat ketagihan Sedangkan buah jenis tertentu kadang masih memiliki sedikit sensasi yang pahit Sebelum rasa manisnya terkecap, bedanya es krim bisa dibilang tidak sehat Sedangkan kebanyakan buah maupun sayur cenderung menyehatkan Asmara pun seperti itu, menggilai seseorang adalah sesuatu yang tidak sehat Sedangkan jatuh cinta merupakan sesuatu yang berpotensi membahagiakan kita Rasa tergila-gila seringkali hanyalah sesuatu yang hadir saat Sedangkan cinta cenderung menetap Dan bagi Anda yang masih kesulitan membedakan kedua hal ini Kira-kira perbedaannya adalah sebagai berikut Yang pertama, yang mendasari kegilaan adalah gairah Sedangkan yang mendasari cinta adalah kasih sayang Ketika kita tergila-gila pada seseorang Yang bermain bukanlah rasa Melainkan kecenderungan seksual Napsu Atau daya tarik fisik Yang mana hal-hal ini akan layu dengan cepat Sedangkan bila kita mencintai seseorang adalah kasih sayang Yang berkembang Dibangun lewat komunikasi dan menjadi lebih kuat dari hari ke hari Kemudian yang kedua Cirinya bila kita tergila-gila adalah Pikiran kita menjadi dangkal hanya terpaku pada kesenangan saat Kita mau memberikan sesuatu tetapi harus ada sesuatu yang kita terima Sebagai balasannya Sedangkan Ketika kita jatuh cinta perasaan kita menjadi lebih matang Anda paham Mana yang baik Mana yang buruk Anda juga paham Semua ini berkaitan dengan kebahagiaan diri Anda sendiri Kenyamanan Anda sendiri Sekaligus masa depan Anda sendiri Sehingga Anda siap untuk memberi Tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun Lanjut untuk Perbedaan yang ketiga Rasa tergila-gila itu Lebih tepat dianggap sebagai obsesi Semacam keinginan yang Bila tidak terpenuhi Ini akan memunculkan kemarahan Sedangkan cinta justru sebaliknya Cinta akan menjadikan Anda bersabar Dan siap menghadapi tantangan Anda akan bersedia menyelesaikan sesuatu masalah Bukan malah menyerah Ada komitmen di dalam cinta Yang tidak bisa kita temukan Ketika kita sekedar tergila-gila saja Lanjut ke perbedaan yang keempat adalah Munculnya rasa aman dan nyaman Ketika Anda jatuh cinta Sedangkan ketika Kita tergila-gila Yang kita rasakan justru perasaan cemas Dan was-was Takut bila orang Kita ini Perasaan gila ini Akan berpaling atau mendua Kemudian yang terakhir Cinta adalah perasaan yang sehat Dan indah Sedangkan rasa tergila-gila Justru menakutkan Ketika kita mencintai seseorang Maka kita Siap menerima orang tersebut Secara matang Beserta segala ketidaksempurnaannya Segala kekurangannya Tetapi bila kita sekedar tergila-gila Anda Akan terus mempertanyakan ketulusan orang ini Yang Anda gilai ini Anda hanya bisa memikirkan diri Anda sendiri Sehingga perjalanan hubungan ini Sangat tidak mulus Akhirnya Anda pun merasa lelah Seperti berjuang tanpa ada habisnya Tidak tahu kapan akan bahagia Disitulah bahayanya Bila kita tergila-gila pada seseorang Tentunya daripada Anda menggilai Dan digilai Kita akan lebih memilih Untuk mencintai dan dicintai Sampai disini kurang lebih Itulah perbedaan antara cinta Dan rasa tergila-gila Semoga bisa menjadikan pertimbangan Tersendiri bagi Anda Jangan terburu-buru Menyatakan cinta Bila adalah ketertarikan Sesaat Yang saat ini Anda rasakan Dari saya cukup sekian Dan terima kasih banyak Telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan Salam Rahayu Terima kasih telah menonton